Sidang paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di gedung parlemen dibanjiri interupsi dan berujung ricu. Para senator beradu mulut, bahkan kontak fisik mempermasalahkan tata tertib terbaru DPDRI. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kedua, masa sidang kelima tahun 2018-2019, ricu. Kericuan terjadi saat Ketua Badan Kormatan, Mervin Sadipun Komber, membacakan laporan tata tertib DPDRI periode mendatang. Ketegangan bermula saat pimpinan tidak mengindahkan interupsi yang dilayangkan sejumlah anggota. Hal ini memicu seorang senator maju ke meja pimpinan. Tidak hanya itu, antar senator juga terlibat adu mulut hingga kontak fisik. Mervin Komber menjelaskan, Badan Kormatan sudah menggelar rapat dengan Panitia Perancang Undang-Undang untuk Harmonisasi Tata Tertib selasa lalu. Senator asal Papua ini juga menegaskan pembahasan tata tertib sudah sesuai kode etik dan mengakomodir semua suara, tanpa menjegal senator manapun untuk menjadi pimpinan pada periode mendatang. Terima kasih telah menonton!